Oke, Bu Adliya, di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Pertama, aku bilang makasih dulu ke Pak Aga karena udah membalangkan waktunya buat aku. Terus, pertanyaannya, aku berapa kali ngeplay kan Pak? By email, by jobstreet, dan sosmed lainnya. Terus, aku pengen tahu dulu tentang body email yang kudu. Yang harusnya tuh gimana sih Pak? Soalnya kan ada beberapa dari tiktokers atau yang lainnya tuh ya beda-beda gitu loh. Oke, jadi gini. Sejauh ini pertanyaan lanjutan. Menurutmu body email tuh harus gimana menurutmu? Oke, kalau menurut aku pastinya ada perkenalan singkat. Terus, skill kita yang di position itu gimana? Sama minat kita tuh kayak gitu sih Pak. Oke, ya itu sebenernya bener sih gitu. Terus, kemudian, tadi kan kamu ngomong ngelamar kerja gak cuma lewat email ya. Ada yang lain juga ya, kayak gitu. Boleh tahu gak kamu rata-rata per hari berapa lamaran? Rata-rata aja. Aku per hari gak ditargetin, cuma per minggu tuh minimal banget lima kayak gitu. Kalau per hari gak ada, per minggu lima gitu ya. Kemudian dari lima itu berapa yang via email? Kira-kira. Atau semuanya via email? Enggak, gak semuanya. Kalau misalkan dari link in, job street misal, atau job portal lain, kemudian ditambah lewat ini, total itu lima seminggu? Iya, semuanya. Dan kalau misalkan kita, ini aja deh, asumsi aja. Kalau seminggu kamu full tuh, ngirim lima, itu dari lima tuh berapa yang via email? Berapa ya? Tiga, dua? Tiga, empatan sih. Tiga tempat ya? Segituan. Oke. Dan kamu masih ngerasa gak banyak panggilan ya? Iya, aku baru dipanggil dua kali. Tiga kali sih, dari beberapa email yang udah aku send. Terus itu terhenti sampai tahap apa? Kemarin di tes kompetensi, terus di interview juga. Interview HR atau user? Udah. Masih di user. User? Berarti udah HR, terus user gitu ya? Iya. Terus udah gak ada panggilan lagi selama dua minggu. Kan biasanya sampai 14 harian gitu kan ya? Terus kamu udah, dari yang udah ngundang sampai ke interview itu, atau yang udah tadi ada ke tes kompetensi, ada yang interview gitu. Itu ngasih kamu kabar gak terkait dengan masih nunggu, atau anda gak lolos gitu? Atau memang gak ada kabar, dan kamu berasumsi, lah ini kan udah di atas dua minggu berarti, ya gak keterima gitu. Kira-kira gimana? Aku ngansumsiin, karena aku search di sosmed, terus kalau lewat dari 14 hari atau dua minggu gitu, kayak udah gak lolos gitu loh. Tapi gak tau sih. Terus aku gak follow up ke company-nya. Gak follow up ke company-nya. Terus kamu di situ, berarti langsung menyimpulkan bahwa ya sudah, aku gak lolos gitu? Iya. Oke. Aku jawab satu-satu ya. Satu-satu nih. Biar kita gak bahas soal, kamu kan curiganya di body email tuh, apa kurang menarik atau gimana kali ya gitu. Ini aku jelasin satu-satu. Teman-teman yang ada di grup blockerku, yang aku pernah, kan aku coba ya, sensus, sensus sampling gitu. Aku sampling gitu. Rata-rata teman-teman itu 20-30 lamaran per day. Perhari. Kalau kamu seminggu 5, biar sampai 20 itu, berarti 4 minggu, berarti sebulan. Jadi, yang kamu lakukan selama sebulan, teman-teman lakukan dalam waktu sehari. Kalau kita kali 12, yang kamu lakukan selama setahun, dilakukan sama teman-teman selama 12 hari. Alias 2 minggu. 2 minggu pun juga gak pas 14 hari. Gitu. Jadi, kalau kamu merasa bahwa panggilan kerjanya itu sedikit, aku curiganya bukan di body email, tapi intensitasmu rendah. Kamu berasa punya banyak sumber, misalkan, aku ada link in, aku ada job portal, aku ada website perusahaan, kamu ada di grup blockerku, misalkan. Katakanlah itu 4 sumbermu itu cuma itu aja, di job portalmu cuma 1. Apapun itu, terserah. Misalkan Jobstreet, gitu. Berarti kan kamu punya link in, website perusahaan, Jobstreet, grup blockerku, 4. Kalau seminggu cuma ada 5, ya ini kan kayak gak dua-dua amat gitu. Kan gak masuk akal. Kalau sumbermu 4, ini aja 2, 2, 2, 2, 8. Kalau sekarang seminggu, isinya 7 hari, kamu dapat ngelamar cuma 5, kan ibaratnya sehari cuma 1. Itu pun di hari kerja doang. Aku kasih tau ya, hari libur di luar jam kerja, itu boleh apply. Aku ulang lagi ya. Di luar jam kerja, di luar hari kerja, itu boleh apply. Kan seolah-olah kalau kamu 7 hari kerja, cuma 5 lah marah, berarti kan ibaratnya dalam waktu sehari cuma 1. Itu tambah gak masuk akal. Gitu. Berarti kamu ngeliat, loh berarti dalam waktu 24 jammu ini, sehari ini, cuma ada 1 locker. Padahal sumbermu ada 4. Kita pakai asumsi bodoh aja. Kalau sumber lockermu berasal dari website perusahaan doang, yang bisa kamu apply langsung, artinya ada hari di mana di link-in itu gak ada locker yang cocok buat kamu. Gak ada locker yang bisa kamu kirimin CV sesuai yang kamu pengen. Di Jobstreet gak ada locker yang bisa kamu klik apply. Tambah gak masuk akal. Jobstreet lockernya banyak banget. Masa iya gak ada yang cocok buat kamu? Link-in isinya gak cuma locker. HRD aja ngumpul di link-in. User aja ngumpul di link-in. Website perusahaan banyak. Officialnya banyak. Masa gak ada yang bisa di apply? Gitu. Jadi kalau panggilan kerjamu gak banyak, wajar. Kenapa? Intensitasmu rendah sekali. Gitu. Ini terlepas dari body email. Body emailmu itu. Stylemu. Aku gak ngasih masukan. Gimanapun. Menurutku body email gak terlalu ngaruh akhirnya jadwalnya. Yang cukup berpengaruh di sini adalah intensitasmu sangat rendah. Lalu apa yang harus dilakukan? Coba lihat aktivitasmu dalam waktu 24 jam. Planning lagi. Waktumu 24 jam. Dikurangi waktu. Misalnya kamu tinggal di rumah. Kurangi waktumu tidur berapa. Kurangi waktumu baris-baris rumah. Bantuin ortu. Meet time-mu berapa. Olahraga berapa. Terserah gitu. Isoma berapa. Lihat tuh waktu kosong itu sebenarnya berapa sih gitu. 5 jam? 7 jam? 8 jam? Sekarang dihitung. Masa 8 jam cuma ada 1 locker yang bisa kamu apply? Gitu. Apa yang terjadi? Apakah kamu pilih-pilih? Apakah kamu saya cuma mau nyari locker yang di bidang saya aja. Di luar bidang saya saya gak mau. Apakah begitu? Atau saya cuma mau locker yang syaratnya tuh A, B, C, D, E. Aku pengennya, aku pengennya. Kamu selalu melihat aku pengennya. Padahal kita pengen lambat kerja di perusahaan. Di sini kan harusnya mencocokkan, memposesikan diri yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen. Jangan semua yang kamu pengen semua akhirnya kamu tidak diinginkan oleh perusahaan. Atau tadi, di awal syaratnya tuh kayak aku pengen ya pokoknya yang sesuai jurusan ku aja. Yang ada di kota ini aja. Tapi yang gajinya milih ma sekian. Tapi yang perusahaannya tuh cuma PT ini, ini, ini. Tapi cuma gini-gini ya. Makin lama makin sempit tuh. Belum nemu lockernya, syarat dan ketentuan yang berlaku itu ketat. Akhirnya kesempatan di matamu tuh nggak kelihatan akhirnya. Mengerucut banget gini sejak awal. Akhirnya, wah di sini nggak ada deh. Di sini nggak ada deh. Kayak gitu. Atau, mungkin kamu sudah ada kesibukan sekarang. Sibuk ngapain? Jadi apply-apply itu ngikutin waktu kosom aja. Ya ntar deh, aku sekarang masih sibuk ini itu. Nanti deh kalau ada waktu sisa deh, biasanya kalau mau tidur gitu, aku baru iseng-iseng apply-apply, scroll-scroll gitu misalkan. Kayak gitu. Wah itu jangan juga. Apply job itu diluangkan. Bukan menunggu waktu luang. Karena menunggu waktu luang, ya nanti kamu nggak bisa konsisten. Di target. Aku sering bilang ya, bahwa coba kamu target. Misal, aku sehari harus nih ngirim nih 20 email. Atau 20 CV harus aku kirim. Ada yang lewat email, lewat job treat, lewat linkin, lewat indit, lewat glin, terserah. Pokoknya aku sehari, lamaran kerja aku harus rilis 20 kali. Kalau belum 20 kali, aku nggak tidur gitu. Coba kejar. Di target gitu. Kalau kesusahan, 10 aja deh. Nah hari ini, ini CV harus rilis ke 10 nih. Serah. Harus klik apply 10 kali. Kayak gitu. Karena apa? Kalau intensitas mu rendah, intensitas mu rendah, kamu ngorbanin waktu. Paham nggak? Gitu. Ya. Ya kan? Kayak gitu. Ini kita ngomongin sains biasa gitu. Mungkin kamu tahu teori fisika. Waktu. Ya. Dan frekuensi. Itu berbanding. Terbalik. Frekuensi itu intensitas. Gitu. Kalau orang hukum fisika itu gitu. T sama dengan super F. Gitu. Jadi kalau frekuensi mu tinggi, waktunya sedikit. Kalau frekuensi mu gede, waktunya tuh kecil. Gitu. Jadi kalau kamu intensitas tinggi, kamu tuh nggak banyak buang-buang waktu. Karena tadi loh, kalau dimampatkan, yang kamu lakukan, misalnya tadi ya, angkanya kita general sih. Kayak gitu ya. Yang kamu lakukan sebulan, dilakukan sama teman sehari. Nah ini loh, di situ. Itu case-nya tuh di situ sebenarnya. Gitu. Coba kamu nanti tanya sama dirumus sendiri, atau nanti kita diskusi juga. Nggak apa-apa. Apa yang bikin kamu nggak bisa intensitas tinggi itu. Nomor satu itu ya. Itu masalah utamanya. Yang nomor dua, baru aku masuk ke yang kamu tanyakan. Body email itu sebenarnya simple. Intinya adalah, di situ ada perkenalan diri dan penyampaian maksudmu. Gitu. Intinya tuh itu. Urusan gaya bahasanya, ya jelas, bahasa baku formal. Kayak kamu nulis surat lamaran. Nah, ada perkenalan diri, dan menyampaikan maksud. Perkenalan diri ya biasa. Kamu, berguna pendidikanmu. Misalkan, perkenalkan nama saya ini bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini, berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui mana. Kayak gitu. Itu sebenarnya udah perkenalan diri dan penyampaian maksud. Tapi, biasanya dilanjut dengan pertimbangan apa di awal biar mereka tuh terkesan. Makanya ada promosi diri singkat. Gitu. Baik promosi diri singkat yang ditulis, atau bridging gitu. Jadi, promosi diri yang dilampirkan. Saya merupakan lulusan jurusan ini dengan pengalaman magang selama sekian bulan di sini, sini, sini. Saya menguasai ini, 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 saya mampu ini, ini, ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan ini. Ada kayak begitunya. Jadi, ada promosi diri singkat yang bikin, you know, first impression-nya bagus. Kayak gitu. Itunya ada itunya aja. Terkait dengan gaya bahasanya gimana-gimana. Paknya bahasa baku aja. Penyusunan katanya, aku yakin kamu udah bisa. Tapi, kalau kita anggap aja, body email-mu sudah benar, kalau seminggu lima, ya sama aja. Paham nggak? Yang aku bayangkan adalah, kamu seminggu cuma lima, panggilanmu tuh banyak. Artinya, kamu ngelamar tuh efektif. Gitu. Jadi, kamu, ini ada aja panggilan. Padahal intensitasmu rendah nih. Tapi panggilannya cukup banyak lah. Gitu. Artinya kan efektif. Misalkan seminggu lima, sebulan 20. Dari 20, yang kamu apply, yang lolos ke tes, katakanlah, 10 atau 15. Itu efektif, bagus. Nah, sekarang bayangkan coba, kalau kamu apply-nya di intensitas, lebih tinggi lagi. Kayak gitu. Nggak cuma, seminggu lima. Pastikan hasilnya akan lebih bagus. Kayak gitu ya, Adliya ya. Oke, semoga cukup jelas ya. Oke. Ini sebelumnya, minta maaf, karena tiba-tiba kameraku, ngelag gini, Pak. Oh, nggak apa-apa. Tiba-tiba coba. Coba dihidupin lagi, bisa nggak? Wait, wait, wait. Oke, dia. Apa lagi nih, yang pengen kamu diskusikan, atau tanyakan? Boleh. Yang mengenai intensitas ini ya, Pak. Kan, aku nih lulusan D3, terus perminyakan. Yang notabene tuh, D3 ini kan, kalau dilihat-lihat dari persyaratan tuh, kurang banget kan. Terus, aku cewek juga, jadi, ya makin-makin gitu loh, kalau emang di bidang oil and gas. Tapi, aku kan ngelamarnya di bidang lain. Terus, sambil, sembari nunggu sertifikasi, dan training semacamnya gitu. Makanya aku tuh, nyari-nyari loker, yang emang sesuai sama kualifikasi aku, yang D3, terus, cewek, kayak gitu loh. Emang di, oil and gas ini butuh, yang namanya sertifikasi gitu. Jadi, menurut Bapak gimana, Pak? Kalau kayak gitu. Oh, oke. Jadi, bidangmu kan, petroleum engineer gitu ya. Jadi, sebenarnya memang benar, bahwa, sebenarnya jurusan kamu itu, jurusan yang jarang. Maksudnya, jarang tuh, kayak, terbatas lah. Nggak semua kampus buka. Gitu. Kalau kita dibandingkan dengan jurusan-jurusan, dengan manajemen, dan lain-lain. Kayak gitu kan. Berarti ahlinya cuma ada sedikit. Kalau ahlinya sedikit, padahal, perusahaan yang hubungannya sama, oil, gas, services gitu kan, banyak juga. Kayak gitu. Nah, kalau kamu masih merasa bahwa, ini ada advantage, ada keuntungan kamu ya, bahwa, jurusanmu jarang, pesaingnya juga jarang. Pesaing-pesaingmu ya cuma, adik tingkat, kakak tingkat, teman seangkatan, teman-teman di, kampus-kampus lain yang nggak semua kampus punya jurusanmu. Gitu. Oke. Lalu gimana caranya untuk menemukan info lockernya? Gitu. Nah, biasanya aku akan menyarankan adalah cari info locker dari inner circle kamu dulu. Gitu. Inner circle itu dari siapa? Dosen. Alumni. alumni jurusanmu, pokoknya. Gitu. Kamu approach teman-temanmu yang udah masuk ke industri. Gitu. Entah teman seangkatan, kakak tingkat, dan lain-lain kayak gitu. Harus tetap bagus komunikasinya. Atau, dengan alumni-alumnimu, yang sebenarnya udah jauh gitu jaraknya. Jadi, kakak tingkatnya tuh nggak cuma yang setahun, dua tahun, tapi yang jauh gitu. Kalau nggak tahu mereka ada di mana, cari aja nama kampusmu di link-in. Nanti kan akan ada orang yang punya histori pernah kuliah di kampusmu. Kayak gitu. Nah, silahkan konek-konek aja ke mereka. Kayak begitu. Dan nanti perkenalan diri dan sampaikan maksud. Kalau kamu memang memungkinkan untuk nyamperin dosenmu, masih ada yang kamu bisa ngobrol gitu, minta saran. Karena dosen kan sering berhubungan dengan pihak luar. Misalkan, ya ada proyek-proyek dan lain-lain. Minta dihubungkan, dikenalkan keingkatan alumni-nya. Boleh. Kayak gitu. Atau kamu join ke grup-grup forum-forum nyata di Petroleum Engineer gitu. Gitu. Bisa nggak? Bisa gitu. Di-konek-konek aja. Terus, biasa ya, pakai link-in. Jadi pakai link-in itu bukan bikin akunya lengkap, habis itu langsung nyari loker. Enggak. Bangun koneksi. Kamu wajib setiap hari itu konek dan follow orang baru. Terhubung dan ikuti. Gitu. Itu harus dikejarnya semacam itu. Atau misalkan kamu tahu, perusahaan apa sih? Yang kamu incer gitu-gitu. Cari orang-orang yang sedang kerja di sana. Baik itu HR-nya, atau itu yang sifatnya user-usernya. Misalkan kamu kalau masuk ke sana, kamu mau di pembohorannya, atau mungkin kayak service facility-nya, kayak gitu. Cari orang-orang yang ada di sana. Yang udah ada di posisi itu. Gitu. Connect aja. Kenalan. Terus habis itu tanya-tanya. Di sana ada kesempatan enggak. Gitu-gitu. Jadi loker itu bisa muncul dengan cara ditanya. Enggak harus nunggu di posting. Gitu. Jadi, cara-cara konfesional tetap kamu lakukan. Buka website perusahaannya satu-satu. Cari lokernya. Betul. Nunggu di posting di job portal. Gini-gini. Betul. Kayak gitu. Tapi tadi, yang approach ke orangnya dulu. Gitu. Entah itu calon usermu, atau HRD dari perusahaan itu. Kalau enggak ada ide, cari aja di Google. Daftar perusahaan migas di Jabodetabek. Misal gitu. Kan nanti akan ada banyak tuh. Gitu. Ada list gitu misalkan. Cari aja website-websitenya. Terus kamu email aja satu-satu. Permohonan informasi. Berkelahkan nama saya ini. Saya merupakan lulusan ini-ini. Mohon informasi apakah sedang tersedia informasi loan pekerjaan untuk posisi ini, ini, ini. Atau untuk lulusan ini, ini, ini. Saya sedang mencari kesempatan bekerja untuk posisi ini, ini, ini. Atau yang sesuai dengan background pengalaman saya. Gitu. Sebagai bahan pertimbangan, izah yang saya melampirkan CV saya. Atas jawaban yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim aja tuh. Ke semua list-list perusahaan yang udah kamu kirimin email. Kayak inilah. Kayak kamu nyari internship atau kerja praktek sendiri kan gitu ya. Kamu emailin satu-satu gitu lah. Gitu juga soalnya gitu. Yaudah, gak apa-apa. Mau dibalasnya kapan, gak apa-apa. At least itu kamu melakukan suatu hal yang berbeda gitu. Ngecernya tadi. Gitu kan. Terus, balik lagi. Kalau kita ngomongin petroleum engineer, kan kita gak ngomongin soal oil doang. Gas doang. Gitu kan. Tadi kan mungkin kamu udah tau lah bagian-bagiannya mana gitu kan ya. Yang di eksplorasi-plorasi gimana, yang tadi di servisnya gimana. Bahkan itu gak harus perusahaan yang ibaratnya tuh oil, gas. Mungkin ada yang air juga bisa. Yang ada pipe-pipenya gitu misalkan. Kan juga bisa gitu-gitu. Kalau nanti urusannya masalah gender dan lain-lain, menurutku sih bisa dicoba dulu lah. Apalagi info lockernya itu tidak mencatumkan harus pria atau wanita gitu. Cuma ada kualifikasi aja. Dicoba aja. Dicoba dikirim aja dulu gitu. Ya gitu. Nah ini masuk akal kalau akhirnya jumlah lamaran yang bisa kamu kirim cuma sedikit. Karena mungkin ada tindakan-tindakan yang kamu sifatnya mungkin bayangin ya, jurusannya terbatas. Info lockernya pasti terbatas. Nah mungkin kamu sifatnya menunggu. Jadi akhirnya, yaudah, cuma dapet satu, dua, tiga gitu. Ya kan. Coba sekarang dengan cara yang ngejar ke orangnya dulu. Tanya, tanya. Tiap kali nanya sambil kirimin CV. Misalkan begitu. Gak apa-apa gitu. Mau informasi apakah ada kesempatan kerja atau magang. Masuk aja sebagai magang gak apa-apa. Kalau bagus kan kamu nanti ditarik. Magang setelah ini kan gak apa-apa. Magang setahu aku ya kalau di migas itu kalau magang tetap dapet uang sapu. Kayak begitu. Gak yang unpaid-unpaid gitu. Yaudah, masuk aja sebagai magang. At least kamu masuk dulu gitu loh. Nah itu. Hal semacam ini kan harus dicoba. Konek ke orang-orangnya dulu ngobrol sama mereka. Dan di target sehari aku harus bisa apply berapa rilis berapa CV atau lamaran. Aku tiap hari konek ke berapa orang. Aku bisa ngirim berapa email. Aku bikin target pribadi. Kalau cuma satu-satu-satu ya gak bisa dong. Itu rendah sekali intensitasnya. Ya begitu. Bikin target pribadi. Ya begitu. Nah setelah itu baru nanti kamu recap. Jadi habis ngirim recap, recap, recap. Baru dievaluasi. Ini aku udah ngirim 100 CV. Dari 100 CV itu 50 apply job 50 lamar magang. Yang ada respon 10. 10 itu 5 magang 5 apply. Oke. Sisanya ngapain nih? Jadi datamu bisa kamu analisis sendiri. Untuk performa kedepasmu kamu harus mau melakukan yang mana lagi. Apalagi gitu loh. Tahu kan ya? Kayak gitu. Ini aku masih ngomong koridor. Kamu akan lamar kerja yang masih in line dengan bidang kamu. Nah balik lagi sekarang. nanti kalau mungkin kamu mau ada opsi gitu. Mau coba-coba nggak di luar bidangmu? Silahkan dicoba aja gitu. Misalkan ada program program management trend atau yang gede-gede kayak begitu. Boleh dicoba. Coba tanya dirimu sendiri. Kan kita kan harus punya master plan ya. Sama alternatifnya ya gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Sambil menunggu ngapain nih? Karena nggak bisa nanti kalau ditanya loh. Misalnya aku interview terus habis itu ini disini pengalaman Anda terakhir disini sekarang udah bulan ini. Selama ini Anda ngapain? Saya sih belum apply job. Itu lucu. Konyol sih kalau jawab gitu pada saat ditanya sama HR atau user gitu. Karena ya semua job sikir pasti melakukan itu. Tapi apa? Iya. Kamu melakukan itu selama 24 jam. Itu loh maksudnya. Karena hari kamu kan harus dibagi-bagi. Ada waktu untuk apply job. Ada waktu untuk pengembangan diri. Belajar ini itu. Melatih ini itu. Dan branding. Kalau lah tuh sosmedmu. Kayak begitu. Ya kan? Itu juga harus dicoba-coba gitu. Aku yakin kampusmu pasti udah punya kerjasama dengan perusahaan migas. Nah sekarang kamu tinggal iseng aja main-main kampus gitu. Atau ngobrol-ngobrol sama yang di kampus kayak gitu. Atau dosen masih ada kontak gitu. Saya, Pak Kapadok. Saya izin telpon. Pak saya ingin konsultasi gitu. Gak apa-apa. Ngapain balik lagi kampus malu gitu sama yang masih kuliah. Gak usah. Datang aja gitu. Tanya-tanya. Memang semacam itu caranya. Kalau gak datang ke Perpus tuh ada yang bikin-bikin skripsi tuh misalkan. Ada yang bikin-bikin skripsi. Kan suka ada tuh skripsi orang-orang di Perpus tuh. Kayak gitu. Ya udah tuh ada nama-nama alumni mu kan. Bacain aja. Oh ini namanya Mas Ini. Oh ini Mbak Ini. Cara aja di link ini. Ada kayak namanya Mas Ini. Ada connect gitu. Gampang. Ide tuh banyak sebenarnya. Gitu. Itu tetap bisa dilakukan. Coba dibayangkan ya. Ingat ya. Aku ada dua opsi tadi. Kalau mau sesuai dengan bidangmu lakukan yang tadi. Kalau mau coba-coba di luar bidang juga bisa gitu. Karena kalau dilihat ya kamu bisa lihat sendirilah di grup lokerku gitu. Dari ratusan lokeri yang aku share tiap hari berapa sih yang hubungannya sama jurusanmu kan sedikit gitu. Nah maksudku kalau kamu mengincar ini terus akhirnya yang lain jadi gak kelihatan menarik buat kamu. Itu kan tanda tanya. Namanya kan nyoba. Gitu. Situ sih. Oke. Nanti detailnya di sesi kedua aja gitu. Oke. Ada lagi gak pertanyaan? Terus masalah yang tadi lampiran yang di email itu yang harus kita lampirin tuh apa aja sih Pak selain CV sama transkip nilai Soalnya kemarin aku cuma ngelampirin CV transkip nilai sama surat lamaran kayak gitu. Udah. Apa ada dokumen pendukung lainnya Pak? Oke. Jadi gini. Untuk dokumen-dokumen yang dilampirkan intinya adalah dokumen-dokumen selain dokumen pribadi. Dokumen pribadi tuh kayak KTP, SIM, KKN, PWP vaksin ya vaksin boleh lah BPJS gitu buku tabung gitu-gitu itu tuh ntar-ntar gitu loh gitu. Nah kombinasinya bisa macem-macem bisa lamaran CV jasa transkrip lamaran CV jasa transkrip foto lamaran CV jasa transkrip sertifikat-sertifikat sertifikatnya ya sertifikat magang sertifikat lomba sertifikat pelatihan gitu-gitu Pak Laring mungkin gak gitu-gitu. intinya bebas atau mungkin kalau mau yang lebih tersusun lagi pakenya portfolio lamaran CV portfolio gitu itu boleh lampirin aja kayak gitu. Nah tadi kamu menyebut bahwa jurusanmu kebanyakan harus ada sertifikasi-sertifikasi ya mungkin kan sertifikasi-sertifikasi ini kan harus bayar dulu modal dulu gitu dan itu ya menurutku ya ntar dulu sih gitu mungkin kamu bisa minta tips dan trik dari gini bayanginnya gini angkatan atasmu tuh orangnya berapa dari yang sekian orang kira-kira tuh misalkan gini angkatan atasku tuh ada seratus orang dari seratus orang yang udah sudah tuh 90 dari 90 tuh berapa yang kerjanya di Migas dari yang kerja di Migas berapa yang bisa kamu hubungi gitu aja jadi kamu harus punya ide kamu harus sharing sama orang-orang yang tetap kerja di Migas kamu juga sharing sama orang-orang yang kerja di luar Migas gitu harus dua-duanya dan kamu ada pandangan karena kalau gak ada pandangan balik lagi takutnya nanti kamu ngerasa yang menarik cuma ini di luar itu gak ada yang menarik gitu gitu makanya kamu harus ada pandangan gitu kan itu kan kamu kebanyakan mungkin kayak pandangan di dalam lingkungan kampus lingkungan pendidikan begitu industri keluar kan ini kamu menentukan sendiri milih sendiri sehingga kamu harus tanya sudut pandang orang yang lanjutan karir sewa dengan bidangnya itu dia begini kalau yang switch gitu ya begini gitu paham ya gitu oke ada lagi gak yang pengen ditanyakan yang sifatnya general apa ya aku bingung sih mau tanya apa kalau udah gak ada kalau dulu Pak Aga kenapa aku kenapa dulu Pak Aga di jurusan aku jurusanku biofisika wow spesial spesialnya di eksplorasi sorry buat emigas terus fokusnya ke interpretasi data seismik gitu tapi kerjaanku tidak berkaitan dengan migas gitu nanti aku jelasin lah jangan sharenya disini gitu cek aja di linkin ku kayak gitu jadi kalau terkait dua tadi aku termasuk yang switch gitu jadi aku gak melanjutkan disitu walaupun sebelumnya ya berkaitannya dengan lebih banyak sama sebenarnya lebih disebut kayak metode-metode biofisika ya kayak gitu yang bisa dipakai di ya minyak tambang panas bumi gunung api gitu-gitu cuman akhirnya gak gitu tapi kan ya balik lagi gitu kalau kamu pertimbangannya aku cuma mau dimigas nih cuma dimigas doang yang gajinya gede dulu awalnya aku juga mikir gitu ternyata di luar banyak yang gak perlu capek-capek gak perlu panas-panas ternyata gajinya cuma 11-12 gitu gitu-gitu nah ini kan kamu harus punya pandangan dan yang aku ceritain ke kamu itu adalah yang aku lakuin gitu kalau cari inspirasi ya cari alumni 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 kampus lain tanya-tanya oh ya kamu kok bisa gini gimana kamu bisa gini gimana gak begitu nanti kita lebih detail lah kesitulah gitu oke siap-siap ada pertanyaan lagi mungkin yang sepatu general kalau gak ada kita ke yang spesifik aja kalau si ini udah sih pak menurut aku cukup oke kalau yang general ya oke berarti kita masuk ke yang spesifik aja ya oke